Luluk Sofiatul Jannah, seleb TikTok sekaligus anggota Bayangkari Polres Probolinggo, punya sisi lain dalam menggunakan media sosial. Di beberapa postingan, Luluk menonjolkan sisi glamournya, berlagak seperti kalangan orang yang tajir melintir. Mulai mengenakan banyak perhiasan di pergelangan jari dan lehernya. Selain itu, dia juga kerap mengunggah video sikap head-on, seperti ke Bali hanya untuk menyambangi dua klub, lalu bertandang ke luar negeri. Berdasar penelusuran Surya Koaidi, Luluk menjalankan bisnis busana, jasa titip dan jasa endorse. Luluk merupakan istri anggota Polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo bernama Bribka Nurilhuda. Polres Probolinggo menyeroti gaya hidup glamour dan head-on Luluk yang diunggah di media sosial. Wakap Polres Probolinggo, Kompol Nurhalim mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran keras terhadap Luluk. Polres Probolinggo turut memperingatkan kepada seluruh anggota Bayangkari, agar bijak bermedia sosial. Nurhalim menyatakan, Polres Probolinggo meminta Bribka Nuril, untuk memberikan teguran dan nasihat kepada Luluk, agar tidak bergaya hidup mewah. Baik, Polres Probolinggo, atas perintah Bapak Aka Polres, atau Bibi Wisnu Wardana, memerintahkan saya untuk memanggil saudari Luluk untuk memberikan keterangan terkait dengan akun yang dibuatnya di salah satu supermarket yang ada di kota Probolinggo. Yang bersangkutan sudah kami panggil bersama suaminya, kemudian kami menanyakan apa betul akun yang dibuat itu memang benar, dibuat yang bersangkutan, kemudian motivasinya apa yang bersangkutan membuat. Kemudian dari hasil klarifikasi kami, yang bersangkutan memang menyatakan saat itu dalam kondisi emosi, dan bersedia untuk meminta maaf kepada pihak KDS dan pihak korban, salah satu siswa SMKN di Probolinggo. Kemudian dari pihak sekolah juga sudah datang ke Polres Probolinggo, untuk kami adakan pertemuan dengan saudari Luluk, untuk membuat permintaan maaf, sebagaimana yang diminta oleh pihak dari SMKN 1 Probolinggo. Untuk video sendiri, di akunnya masih tetap atau seperti apa? Atas perintah Bapak Kapolres, akun-akun yang ada, semua kami perintah untuk dihapus, dan saat ini sudah dihapus, mungkin yang beredar-beredar, mungkin akun-akun yang lama, untuk akun yang kejadian di KDS, sudah kami perintahkan untuk dihapus dan sudah kami cek. Himbawan Komendan untuk anggota Bayangkari, seperti apa, Komendan? Kepada Bayangkari, sesuai perintah dari pimpinan, sudah jelas untuk tidak bermain TikTok, terkait dengan gaya hidup, dan apabila kedapatan, maka akan ada sanksi dari kedinasan terkait dengan akun-akun yang memamerkan gaya hidup mewah, sebagaimana perintah dari pimpinan harus dilaksanakan. Berarti untuk Lulu ini tidak diberlakukan sanksi selain penghapusan itu, Komendan? Terhadap saudari Lulu sudah kami lakukan tegoran keras, kemudian terhadap suaminya, karena beliau suaminya adalah salah satu anggota polsek di Provolinggu, sudah kami panggil dan kami periksa, terkait dengan sebagai suami harus memberikan tegoran, kemudian memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak bergaya hidup mewah. Yang bersulisnya sudah kami panggil dan kami periksa, apabila nanti ada unsur kodetik dan disiplin, tetap akan kami proses. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!